Pemilu serentak 2019, umat Kristiani dengan tenang dan hikmat merayakan Hari Raya Pasca 2019. Ratusan umat Kristiani datang ke Gereja Katedral Jakarta untuk mengikuti pemisah Hari Raya Pasca. Mereka memadati seluruh kursi yang disediakan hingga ke bagian halaman Gereja Katedral. Tampak Menteri ESDM Ignatius Jonan turut hadir memperingati Pasca di Katedral. Misa Minggu Pasca yang digelar hari ini akan dilaksanakan sebanyak empat kali, yakni pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Sebanyak 70 aparat gabungan kepolisian dan TNI terlihat berjaga di sekitar Gereja Katedral. Polisi pun menyiapkan mobil gana di sekitar lokasi. Diketahui juga Barisan Ansol Serbaguna Dahdat Nahdapul Ulama atau Basar NU secara sukarela ikut mengawal pengamanan Misa Malam Pasca yang berlangsung di Gereja Katedral pada Sabtu kemarin. Tema haria pasca 2019 Gereja Katedral kali ini adalah kita berhikmat bangsa bermartabat sesuai dengan tema arah dasar keusupan Agung Jakarta yang menetapkan tahun 2019 sebagai tahun berhikmat untuk lebih mengamalkan sila keempat dari Pancasila. Demikian saya Dimas dan Agamif Tarinal melaporkan dari Jakarta.